Dari wilayah Ciamis, Jawa Barat ada tebing setinggi 5 meter yang kemudian ini longsor. Ais Sumiati dan cucunya pemirsa, Ditri Fadian Mutakin, warga dusun Cipujang, Ciamis, Jawa Barat, sedianya hendak menyelamatkan diri ketika tembing setinggi 7 meter yang berada di depan rumahnya longsor pada Jumat dini hari. Namun sayangnya, keduanya justru tertimpa tembok dan tanah. Tampak dalam video amatir, proses evakuasi berlangsung begitu dramatis. Warga kesulitan mengeluarkan kedua korban yang tertimbul material tanah. Keduanya pun kemudian akhirnya bisa dievakuasi setelah timbunan tanah disiram air beberapa jam kemudian. Setelah disemayamkan, kedua jenazah langsung dimakamkan tidak jauh dari rumah buka. Khawatir menjadi longsor susulan penghuni beberapa rumah di sektor lokasi tersebut pun akhirnya memilih mengungsi kami turun berduka dengan kejadian ini. Sekali lagi pemirsa ini jadi kewaspadan kita semua ya di tengah kondisi musim penghujan kali ini.